Proses eksekusi lahan di Kabupaten Langkat berakhir ricuh. Soal petugas dari pengadilan Negeri Istabat memajakan amar putusan dari pengadilan. Warga kebanyakan emak-emak menolak mengosongkan lahan. Proses eksekusi lahan seluas 2.756 meter persegi yang berada di desa Payaprupuk, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Jumat Siang berakhir ricuh. Sambil berteriak histeri, sejumlah warga tergugat yang terdiri dari para ibu dan anak-anak memohon kepada petugas dengan menaiki eskavator untuk tidak melakukan penghancuran terhadap bangunan rumah dan tanaman mereka. Warga yang menempati lahan sejak puluhan tahun ini protes dan menolak mengosongkan lahan. Sementara upaya pengosongan lahan melibatkan sejumlah pihak dari kepolisian. Perwakilan pihak pemerintah dengan menurunkan dua alat berat dan petugas PLN untuk memutus aliran listrik ke rumah warga. Pak, setiap tahun kami membayar PEDA tanah ini. Setiap tahun kami membayarnya, Pak. Kenapa, Pak, kami harus diskusi juga, Pak? Kalau digusul hari ini, kami tidur di pasar, Pak, membuat tenda-tenda. Memang kami tinggal dari sini, kami tidak mempunyai tanah, Pak. Pihak kuasa hukum dari masyarakat saat ini masih melakukan permohonan proses peninjauan kembali atas putusan ini. Dari Langkat Sumatera Utara, Erwin Syahputra, AINIS melaporkan.